Intro Ya pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai batu ginjal bersama dengan dokter Aditya Pramaviri SPU Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Omni Hospitals Alam Sutra Dan dokter Aditya dilanjutkan kembali ya pembahasannya Untuk memastikan bahwa betul gak sih ini ada batu ginjal gitu ya Terus kan harus dilakukan pemeriksaan dong gitu ya Tapi sebenarnya biasanya sih orang kan emang kalau udah ada keluhan ya pasti akan berobat dong gitu kan Mencari pertolongan dan baru lakukan pemeriksaan Tapi kalau yang inisiatif sendiri katakanlah aku udah umurnya udah 40-50 ke atas Terus pria ataupun wanita yang punya resiko yang seperti dokter paparkan sebelumnya Gak apa-apa deh gitu dilakukan apa ya screening gitu ya istilahnya seperti itu Tapi sebenarnya gini pemeriksaan paling standar untuk memastikan entah itu dia ada keluhan atau enggak ya Ginjal saya ini masih sehat atau enggak fungsinya Terus ada batu atau enggak yang bikin ada masalah ke depannya Itu kira-kira seperti apa tuh rangkaian atau step pemeriksaannya dokter? Yang pertama kalau memang kita selalu pada saat pasien pertama kali datang ke poliklinik Bahasa yang selalu kita lakukan adalah fisik diagnostiknya Kita tanya-tanya anamnesis pasiennya, kita lakukan pemeriksaan fisik Kalau memang ada kecurigaan ke arah sana Pemeriksaan standar yang bisa kita lakukan itu pemeriksaan lab darah Terutama untuk melihat fungsi ginjalnya, elektrolit, lalu faktor-faktor resiko seperti asam urat Kalau perlu kita periksa juga Pemeriksaan urin itu juga salah satu hal yang paling penting Kalau memang sudah ada indikasi untuk pemeriksaan imaging Yang paling basic adalah USG Itu paling minimal Karena bisa dilakukan segera tanpa radiasi Kalau misalnya memang sudah dari pemeriksaan yang awal itu sudah kita curiga Ada kemungkinan ke arah batu Akan kita kerjakan pemeriksaan yang lebih step yang lebih atas lagi Yang paling baik adalah untuk mendirikan basis batu Pemeriksaan CT scan Tapi dengan USG tadi bisa terlihat ya ini ada batu nih Terus tapi kalau curiga oh benar ada si batu ini Baru naik lagi pemeriksaannya ke yang CT scan Yang lebih advance lagi CT scan Baru terlihat jelas Terus nanti itu kelihatan tuh ya letaknya Apakah dimana Terus menyumbat tangganya Memang CT scan itu Karena batu-batu itu sendiri Beberapa jenis batu ada yang tidak dapat dilihat Pemeriksaan ronsen biasa Samar begitu dok Atau apa sih Kalau bahasa kedokterannya radiolusen Jadi pada pemeriksaan ronsen dia tidak tampak Jadi pada pemeriksaan CT scan ini Hampir semua jenis batu Bisa terlihat Dan sangat detail Karena kita bisa melihat anatomi dari bagian dalam tubuh Anatomi ginjalnya Salurannya Jadi kita bisa melihat dengan pasti ini apakah Posisi batunya dimana Ukuran berapa Ada resiko menimbulkan obstruksi Sumbatan atau tidak Seperti itu Jadi bisa juga gak ketahuan sekalian ada Penyakit atau resiko lain Ya sering kali juga tiba-tiba ketahuan ada yang lain Sambil menyelam minum air gitu ya Terus ternyata selain batu ada apa lagi Bukannya menakuti-nakuti ya Tapi kan palingnya ketika ketahuan kan langsung di treatment saat itu juga Atau apa ya istilahnya Gak jauh-jauh dari pada saat ditemukan Kan hasilnya tentu akan lebih baik Kita kan tangannya sesuai dengan keluhan dan kebutuhan pasien Kebutuhan pasien dan keluhan pasien Oke ini ada slide ya Yang bisa di preview dulu gak slide-nya Bisa Oh iya Tadi diagnosis batu ginjalnya Jadi tanya-tanya dulu ya Kalau pasiennya gak tahu faktor resikonya gimana dong Pasti bakal ketahuan ya dok ya Dengan ngobrol-ngobrol ya dok ya Kemudian juga tes untuk memastikannya Tadi cek urinnya Oke ada gak serpian batu dan jenisnya infeksi terkait batu Pemeriksaan darah tadi yang udah dokter katakan tuh ya Yang apa bisa menyebabkan batu kalsium ke asam urat ke Pemeriksaan citra gambar scanning WSG, ronsen, CT scan Nah ini apa nih dok yang IVU itu ya Oh iVU itu dia pemeriksaan intra Kepanjangan adalah intravenous orography Jadi dia memberikan pemeriksaan ronsen radiologi dengan X-ray Tapi kita berikan suntikan Z-kontras ke dalam darah Ini lebih serius lagi dong Sebenarnya dia untuk tingkat seksitifitas dan spesifisitasnya masih di bawah CT scan Apalagi dia cenderung invasif karena pasien harus disuntik Z-kontras seperti itu Jadi kita kalau kita memiliki fasilitas CT scan Kita sudah mulai meninggalkan tindakan intravenous orography Oh begitu ya Jadi CT scan lah ya paling gak ya Daripada si apa tadi IVU ini ya Oke gambar selanjutnya lagi Slide berikutnya maksudnya Oh ini udah bicara pada kanan nih Jadi dari asensi scan tadi kan ketahuan ya gitu ya Ini bisa dijelaskan gak sih dok ini perangan batu gijalnya ini tergantung dari apa Berdasarkan gambar slide ini apa yang bisa dokter terangkan lebih dalam ya Ya jadi pada poin pertama itu kan kita lihat ada tulisannya Sebagian besar kasus batu gijalnya tidak perlu tindakan operasi Dapat diberikan saja itu adalah terapi awal untuk pasien yang datang dengan keluhan nyeri seperti itu Kadang ada mual ada muntah atau infeksi kita berikan obat untuk penanganan awal yaitu peredahan nyeri lalu untuk meredakan mual muntahnya ya Ya tujuannya kita meringankan gejala pasien Oke meringankan gejala saat itu ya Gejala pada saat itu Lalu juga pada pemeriksaan CT scan kita sudah mendapatkan diagnosisnya apa Apakah ada batu ukuran berapa di posisi mana Nah itu baru kita rencanakan untuk tindakannya Apakah cukup hanya dengan memberikan obat-obatan saja untuk mengeluarkan batunya Atau harus ada tindakan Tindakannya pun variasi Tergantung dari yang saya jelaskan tadi ukuran posisi dan kebutuhan pasien Sejaman sekarang kita sudah ada tindakan-tindakan yang non-invasif Salah satunya yang paling sering dikerjakan sekarang Namanya ESWL Jadi ekstrakorporeal shockwave litotripsi Jadi memberikan gelombang kejut dari luar tubuh pasien untuk menghancurkan batu Seperti itu Oke selain ESWL tuh bawahnya ada PCNL, PNL Ya ini salah satu tindakan lagi untuk batu di ginjal namanya perkutanius nephroditotomi Jadi membuat insisi kecil di kulit untuk melakukan tindakan endoskopi menghancurkan batu di ginjal Sesuai namanya perkutanius dari kulitnya Nephroditotomi atau nitotripsi Terus juga ada URS ya Ya semuanya Ternyata jaman sekarang untuk tindakan batu di saluran keming Sudah menggunakan metode yang secara endoskopi Sudah jarang sekali kita melakukan tindakan-tindakan operasi bedah mayor seperti itu Terus juga tadi ada bedah terbuka itu kalau yang seperti apa tuh batu udah yang parah sekali dong Ya biasanya itu untuk ukuran batu-batu yang sudah cukup masif Atau ada komplikasi kemungkinan komplikasi lain Atau ada kelainan-kelainan yang tidak bisa ditangani dengan tindakan endoskopi Sudah terpaksa harus dengan tindakan operasi Oh tapi jarang kan dok yang sampai di bedah terbuka Atau justru kebanyakan udah Masih ada juga sih kasus-kasusnya Masih ada juga gitu ya Ya ampun Eh tapi dokter kalau bicara tadi kan treatmentnya tergantung dari temuannya pada saat ini ya Terus tadi dokter bilang ini tergantung kebutuhan si pasien juga gitu ya Kalau misalnya pasiennya ternyata udah keadaannya udah urgent ya Harusnya udah dilakukan terapi yang entah itu SWL atau yang mungkin paling ini lagi ya Tadi sampai ada yang terbuka segala macam Tapi dia belum merasa butuh ya mungkin ditunda-tunda Karena mungkin mencari waktu yang tepat dulu atau mencari second opinion lagi Atau takut atau apa Itu semakin ditunda-tunda kan ada komplikasinya dong Tadi yang terbilang komplikasi yang seperti apa sih yang perlu kita ketahui lagi ini ya Dipasti lagi itu seperti apa Jadi komplikasi yang paling kita takutkan itu adalah infeksi satu Atau yang kedua gagal ginjal Infeksi apa dulu nih maksudnya? Infeksi di seluruh orang kami Karena kalau ada batu, batu itu adalah benda asing di dalam badan kita Jadi kalau dia menimbulkan obstruksi atau ada batu di dalam Itu akan menjadi makanan empuk untuk timbulnya bakteri Seperti itu Jadi kalau sudah ada mulai obstruksi Apalagi sudah ada tanda-tanda infeksi Itu sudah harus sebaiknya secepatnya Karena pertama kita harus menghilangkan infeksinya Begitu infeksinya reda Secepatnya kita lakukan penanganan batunya Karena kalau tidak ditangani secepatnya Takutnya infeksinya akan timbul lagi Timbul lagi dan infeksi yang sering timbul atau berat Itu bisa membahayakan nyawa Seperti itu Oh jadi tadi ada batu bisa jadi infeksi saluran kemi Atau sebaliknya juga infeksi saluran kemi Bisa jadi pemicu batu Ini tentunya ya sekali yang berulang ya Tadi seperti sudah dibahas di segment Jadi seperti lingkaran shaitan Lingkaran setan gitu ya Terus juga tadi bisa maaf gagal ginjal Tapi prosesnya kan panjang dong Untuk sampai jadi gagal ginjal Apa gagal ginjal bisa juga sifatnya akut nih Gara-gara ada si batu Terus jadi cepat gitu Tergantung dari Katakanlah dayatan tubuhnya seorang itu juga mungkin Enggak oke Enggak prima Jadi bisa aja dengan cepat perjalanan penyakit Ya bisa karena kan Kalau gagal ginjal kita membedakan dua Ada namanya gagal ginjal akut Gagal ginjal kronik Bagaimana batu bisa menimbulkan Langsung menimbulkan gagal ginjal pada pasien Itu biasanya Kalau seandainya ada batu Itu saat kita memiliki Manusia memiliki dua buah ginjal Gitu ya Kalau seandainya sudah ada kelainan di ginjal Sisi kontralateralnya Lalu di sisi yang satunya lagi ada Batu yang menimbulkan obstruksi Itu bisa menimbulkan gagal ginjal Karena yang satu mungkin tidak berfungsi Yang satunya lagi ada batu Nah itu akan menimbulkan gagal ginjal akut Pasiennya bisa Fungsi ginjalnya naik Menimbulkan gejala-gejala Seperti urin yang tidak keluar Muntah Seperti itu ya Nah kalau sudah seperti itu ya Sudah termasuk emergensi Kenapa emergensi? Karena begitu kita Menangani batunya Fungsi ginjal yang masih bagus ini Karena ada batu Bisa kita preservasi Oke Dokter sebelum kita masuk ke Apa ya Terapi lebih Jelas lagi Seperti apa Ini jawab pertanyaan dari Sosmed dulu ya dok ya Ini ada dua nih Pertanyaan pertama dari Iwan Iwan dari Jakarta Dokter kakek saya Usia 70-an Punya penyakit hipertensi Sehari-hari makanya Kita yang atur Keluarga yang atur Sudah mengikuti pola diet sehat Dan sebagainya Tapi kemarin pas periksa Katanya ada batu ginjal Tapi masih ukuran kecil Dan kakek juga ada masalah di prostat Sebetulnya Apa pemicu utama batu ginjalnya Hipertensinya Atau prostatnya dokter Terima kasih Atau usianya 70-an Jadi gimana ya Mungkin tanggapannya Untuk mas Iwan Seputar Riwayat kakeknya ini ya Seperti ini ya Contoh kasus dari kakeknya Oke silahkan dokter Jadi untuk Mas Iwan Mungkin untuk masalah batunya Yang kecil Tidak ada hubungannya Dengan masalah hipertensi Seperti itu Karena hipertensi itu sendiri Faktornya sebenarnya banyak Tapi kalau untuk Hipertensi bisa melibukan Batu di ginjal Itu Hampir Sangat jarang sih ya Hampir tidak pernah malah Ada kemungkinan sih Batu kecil itu Harus dipastikan juga Karena memang pada Pasien-pasien usia Seperti ini Suka ada Kelainan yang namanya Dibilang Nefrokalsinosis lah Itu adalah seperti Penumpukan Kalsium pada Dinding ginjal Itu biasanya pada Pemeriksaan Awal Standar seperti USG Tampak terlihat Seperti batu Jadi memang harus Benar-benar dipastikan Apakah itu batu atau tidak Kalau memang batu Ya penanganannya Seperti yang sudah tadi Kita jelaskan Oke Baiklah Bicara seputar penanganan Ini ada video ya Yang bisa di play dulu Videonya ini Seputar Oke Ini sambil dijelaskan juga Tidak apa-apa ya dok ya Ini mungkin Apa nih yang bisa dokter sampaikan Karena pendengar radio Gak bisa lihat Gambar atau videonya ini Jadi bisa diceritakan Ini ada apa Video tentang apa Ya ini gambar video Yang kita ambil Dari ikatan ahli urologi Di Eropa ya Nah prosedurnya Namanya prosedur Uretero-rendoskopi Atau kita bilang URS URS Jadi ini adalah Prosedur endoskopi Dengan menggunakan Alat endoskopi URS Tujuannya untuk melakukan Lito-tripsi Dan evakuasi Batu Dari saluran Ureter Oh saluran ureternya nih Ureter itu adalah Saluran yang menghubungkan Ginjal dan Kandung kemih Seperti itu Biasanya kalau pasien yang datang Mengeluh Kesakitan yang amat berat Sampai muntah-muntah Itu biasanya paling sering Karena adanya Sumbatan di ureter itu Akibat batu yang jatuh ke situ Oke Terus kemudian tindakannya Selanjutnya seperti apa tuh Video ini masih terus berjalan ya Nah itu Ini adalah contoh gambarnya Ini tadi dilakukan Retrograd Melihat biolografi Jadi menyemprotkan kontras Tujuan untuk melihat Anatomi dari Fungsi saluran kemihnya Oh nanti terlihat di monitor dong Iya Dilihat di monitor Nanti begitu kita sudah melihat Saluran kemihnya Kita masukkan itu Alat endoskopinya Itu batunya ya Ini adalah jenis Ini adalah jenis URS yang fleksibel Jadi dia bisa bergerak Bagian ujungnya itu bisa Dimanipulasi Karena ada juga jenis-jenis yang ujungnya Tidak bisa dimanipulasi Nah itu dari pada gambar kita lihat Batunya di Litotripsi Dipecahkan dengan menggunakan laser Lalu kemudian Di evakuasi dengan Alat yang namanya Kita bilang stone basket Untuk kemudian ditarik keluar Oh ke stone basketnya ini ya Eh ini berapa lama ya Tindakan di laser URS ini maksudnya Tergantung dari batunya juga ya Tergantung dari batunya Ukurannya terutama Kalau makin besar Biasanya makin lama Cuma salah satu Penyulit kita untuk Mengerjakan ini adalah Di saluran Ureter orang Asia itu Rata-rata ukurannya kecil Gitu ya Jadi seringkali Tidak berhasil melakukan ini Atau perlu berulang kali atau Biasanya perlu tindakan Paling tidak berulang Apa perlu di Combine gitu dok Dengan Apa tadi ada ESWL lah Apa gitu Kan tinggal dikit tuh Ibaratnya Yang ada yang Gak keangkut semua Misalnya gitu ya Biasanya memang Tindakan URS ini Paling sering membutuhkan Tindakan tambahan Berupa ESWL Cuma Tergantung juga Dari ukuran batunya Seperti apa Kalau batu tuh Biasanya satu Gede atau bisa Kecil-kecil banyak Itu bisa juga dok Tersebar gitu ya Tapi bukan pecah kan ya Itu istilahnya ya dok ya Tapi memang jumlahnya aja Yang banyak Dan Lokasinya bisa Dimana aja tadi ya Oke Nah itu ketika dihancurkan Tadi kan dikeluarkan tuh Ini nanti bisa Keluar lewat URIN juga Atau bagaimana Kalau yang WRS tadi Tadi pengertinya Di stone basket gitu ya Keluar lewat URIN Atau apa Biasanya ukuran yang Paling besar Itu akan kita ambil Tapi kalau ukuran Yang kecil-kecil serpihan Itu biasanya bisa Keluar sendiri lah Turin Oke Video selanjutnya ya Mengenai yang Apa nih Berikutnya Oh ya PCNL nih Nah ini apa bedanya Dengan-dengan URS tadi dokter Kalau tadi kan lewat saluran Nah kalau yang ini Diapain tuh Jadi kalau perbedaan Dengan yang tadi Tadi Tindakan endoskopi murni Tanpa memenimbulkan luka Di kulit Ini ada sayatannya gitu ya Kalau ini Tanulis nephrolitotomy ini Ada sayatan kecil di kulit Tujuan untuk memasukkan Alat endoskopi Kedalam ginjal Seperti itu Kita bisa lihat di gambarnya Sayatan minim kan Ya minim Sekitar 1 cm 2 cm Oh kecil ya Untuk memasukkan Nephroskopi itu Dan melakukan Lithotripsi Atau memecahkan batu Di ginjalnya Itu dipecahkan ya Tapi nanti disedut gitu ya Diambil juga Oh iya Kok bisa ada yang tadi Melalui URS Atau ini gitu ya Jadi sebenarnya Penentuannya itu Berdasarkan Apa tadi ya Apa mungkin Pasien Saya gak mau ada sayatan Atau saya justru lebih nyaman Dari luar aja gak ya Melalui saluran Ya Jadi untuk pemilihan Tindakan batu Tadi seperti Saya bilang tadi Lagi-lagi seni ya Jadi Apakah Ada pasien misalnya Datang dengan batunya besar Saya gak mau dioperasi Kalau dengan ESWL saja Bisa tidak Bisa sebenarnya Semua bisa Hanya saja Secara lagi kita berikan kepada pasien Informasi Kemungkinan berhasilnya Berapa persen Apakah perlu Tindakan berikutnya Atau tidak Nah seperti itu Karena untuk batu-batu besar Sudah bisa Di ESWL Cuma Ada kemungkinan Bisa berulang kali Baiklah Disapa dulu sebentar ya Penelponnya ya Silahkan Halo Halo selamat pagi Mbak Rini Iya pagi Ibu siapa Dimana Kenalan dulu dengan dokter Adipnya Jakarta Utara Iya Silahkan Ingin bertanya apa Langsung saja Ibu Wina ya Tadi Ibu Wina Silahkan Selamat pagi Iya selamat pagi Bu Dokter Buang air kecilnya Tersendat Sendat gitu dok Nggak lampias gitu Itu apa Kenapa dok Mungkin kejala batu ginjal Atau gimana ya dok Oke Usia berapa Oh 65 tahun Ini ibunya ya Ibu Wina sendiri ya Iya betul Dokter ada yang ditanyakan Nggak seputar Kondisi tadi Masalah berkemihnya Ibu Wina nih Yang nggak lampias Gitu ya Tersendat-sendat Apa pada saat-saat Tertentu aja Atau selalu itu Bu Buang air kecil Selalu Selalu dok Selalu ya Buang air kecil Jadi nanti Setelah selesai Nanti ada rasa lagi Pingin lagi Antara 5 menit Gitu dok Kalau misalnya Ibu Dalam kondisi Batu Atau bersin Seperti itu Suka ada yang Keluar menetes Nggak bu Oh enggak Kalau gitu enggak Enggak dokter Tapi tidak ada nyeri Yang pasti ya bu Enggak nyeri Nggak nyeri sih Terus warna urinnya Juga bagus dok Warna urin saya Bagus Kalau Buang air kecil Tersendat-sendat Tanpa disertai Ada rasa nyeri Atau perubahan Dari warna urin Itu biasanya sih Kemungkinan besar Bukan ke arah Batu bu Cuma Memang ada beberapa penyakit Yang berhubungan Masalah Buang air kecil ini Pada wanita Terutama pada usia ibu Itu kita bilang Masalah Dikandung kemihnya Biasanya Oh gitu ya dok Tapi bukan batu sih Kemungkinan besar Bukan batu ya dok Tetap harus dilakukan Pemeriksaan lagi sih ibu Untuk mencari tahu Penyebabnya apa Oh iya Iya dok Terima kasih dokter Selamat pagi Selamat pagi Kalau kita bilang sih Biasanya Overactive bladder Overactive bladder Jadi ada masalah kontraksi Dikandung kemihnya Itu penyakit yang paling sering sih Pada wanita-wanita yang usia Di atas 50 tahun Seperti itu Oke ben nanti Dikonsulkan ke urologinya langsung Biasanya konsultasi dulu Supaya lebih jelas lagi Oke Baiklah dokter Dilanjutkan kembali ya Ini tadi Video tadi sudah ya Oke Ini ada pertanyaan berikutnya nih Kita anggapin dulu ya Ini dari sosmed ya Nita 28 tahun Bekasi Dok Tante saya Sekarang Sudah cuci darah ya Karena gagal ginjal Sebetulnya Selagi muda Nggak ada keluhan ya Dok gitu Katanya gitu Malah orangnya aktif banget Tapi tahu-tahu Udah gagal ginjal aja Bagi pasien cuci darah Apakah mungkin Masih mengalami Keluhan batu ginjal dokter Thank you Oke thank you Nita Gimana dok Kalau udah cuci darah Sebenarnya Pertanyaannya nih Tepat juga nggak sih Tapi kan nih Orang awam juga Pastikan penasaran gitu ya Aku juga penasaran Termasuk awam juga Untuk hal ini gitu ya Baik Kalau masalah gagal ginjal itu Biasanya kita membedakan Penyebab gagal ginjal itu apa Karena Kalau kita mencari tahu Penyebab gagal ginjal itu Ada yang kita istilahin Bilang ada namanya Prerenal Renal atau postrenal Batu itu adalah Penyebab gagal ginjal Yang postrenal Maksudnya Dia muncul setelah Urin itu dibuang Seperti itu Jadi Itulah yang akan menyebabkan Gagal ginjal Bila ada batu Tapi ada juga Penyebab lain Yang prerenal Apa saja Contohnya misalnya Ada penyakit Metabolis Seperti diabetes Seperti itu Itu bisa menyebabkan Gangguan Fungsi ginjal Jadi penyebabnya Di darah sebelum dia Masuk ke ginjal Kasarnya kurang lebih Seperti itu Begitu ya Mbak Nita Apakah gagal ginjal Bisa menjadi batu Atau tidak Ya masih ada kemungkinan Bisa Masih ada kemungkinan Masih bisa Jadi follow upnya Lebih ini lagi ya dok ya Lebih banyak lagi dong Ya karena saya Lebih baik sih Fokus untuk masalah Gagal ginjalnya Oke baik Dokter dilanjutkan kembali ya Seputar treatment tadi Tadi dokter bilang Ada juga nih pasien yang Saya maunya SWL aja deh Mungkin karena Gelombang kejut tadi Lebih apa ya Lebih gak ada Oke ditahan dulu ya Sebentar Oh boleh Disapa dulu Kalau begitu Halo Halo selamat pagi Iya ibu siapa Dimana Ibu Titi Di Bogor Oke silahkan Ingin ditanya apa Kepada dokter Ya Ibu Titi Ingin ditanya Apa silahkan Ibu Titi Saya kan Udah di USG dari Ronson Kalau ternyata ada batu 2,5 cm Betar Nah batu itu Menutupi Saluran ureternya Sehingga Ginjalnya itu bengkak Ginjalnya bengkak Iya dokter menyarankan Untuk dioperasi Gitu Kalau seomama saya Saya kan takut dioperasi Kalau seomama di SWL Itu beresiko Atau lebih baik operasi Dok Ada yang ditanyakan Ke ibu Titi Untuk fungsi ginjalnya Sendiri masih baik Sudah bengkak Jadi kata dokter Kalau seomama Masih berfungsi baik Atau enggak Kita harus Dioperasi dulu Dilihat dulu Gitu Jadi kalau seomama Lapisannya masih pipit Eh udah pipit Ya berarti Harus diambil Seginjal-ginjalnya Tapi kalau Masih tebal Katanya Cikgu batunya aja Gitu Ya oh gitu Ya bu Jadi untuk Kalau saya dengar cerita ibu Sekilas Kemungkinan besar Batunya di ureter ya bu 2,5 cm Menimbulkan Pembengkakan di ginjal Jadi karena Urin dari ginjalnya Terbawa Tersubat total Jadi menimbulkan Pembengkakan di ginjalnya Seperti itu Kalau untuk batu Ukuran 2,5 cm Sendiri itu memang Pilihan utamanya adalah Operasi ibu Karena kalau untuk Tindakan Karena apa Tujuannya Itu batu ukurannya Sudah cukup besar Dan kita biasanya Melakukan pemilihan Untuk tindakan batu Mana yang paling Baik Hasilnya Seperti itu Kalau untuk batu ukuran Seperti ini Bukan berarti dia Tidak bisa Tindakan endoskopi Seperti URX Seperti itu Sebenarnya bisa saja Cuma itu tadi Lagi-lagi kembali Ibu ini ada Sumbatan total Di ginjalnya Dengan kemungkinan Fungsinya sudah menurun Apalagi batu ukuran Lebih besar Kalau bisa sih Satu kali tindakan Selesai Seperti itu Jadi memang Yang paling baik Operasi ibu Memang disarankan oleh dokter Seperti itu Memang saya belum melihat Pemeriksaan hasil labnya Seperti apa Kondisi ginjala Saat ini seperti apa Memang Yang tahu adalah Dari hasil USG itu Dan hasil labnya Cuma memang Kalau secara kasar Saya dengar cerita ibu Kalau batu ukuran Seperti itu Memang Dengan Pembekan Ginjal Seperti itu Yang paling baik Operasi Mungkin tadi Mempersiapkan Mental atau Psikologis Untuk Operasi Kesiapan Bismillah Insya Allah Lancar Oke Baiklah Nanti keadaannya Baik Nah ini ada video lagi Satu lagi Ini tentang apa Baru aja mau nanya Pas dong Kalau gitu Ini tindakan Yang namanya Tadi sudah disebutkan Berkali-kali ESWL Kepanjangannya Extra corporeal Sok wave Jadi memecahkan batu Di Saluran kemih Dengan menggunakan Gelombang kejut Dari luar badan Gelombang kejut Jadi ini bukan Tindakan operasi Bisa tanpa Pembiusan Untuk Tindakannya sendiri Itu sudah Diada di videonya Jadi pasien tidur Telentang Atau bisa juga Tidur berbaring Tengkurap Tergantung dari Posisi batunya Itu ditempelkan Alatnya di bagian pinggang Seperti video itu Gak dibius ya Sambil ngobrol Bahkan ya Bisa sambil ngobrol Kadang pasien bisa sambil Main handphone Sambil ngobrol TV Buat ngedistract gitu kan Jadi tindakan ini Ini dia Dengan menggunakan Gelombang kejut Dari alatnya Untuk memecahkan batu Yang ada di Saluran kemih Terasa apa Panas Apa dingin Apa apa sih Biasanya sih Kalau pasien bilang Waktu pengerjaan Keluhannya seperti Di Cepret Karet ya Waduh Tapi kan ini ya Apa Gak yang sakit Atau apa Tapi ya Memang Untuk pasien kan Ambang nyarinya berbeda-beda Oh iya Ambang nyarinya berbeda-beda Cuma sih Secara kasar sih Pasien rata-rata Ngomongnya seperti itu Ceritanya Tapi kalau ini Buat yang batunya Masih Cil-kecil Atau Bisa juga Sedeng lah Tapi kalau yang gede Tadi kan Takutnya berulang Jadi kurang efektif Untuk Swell ini sendiri Dia paling efektif Untuk batu-batu Di ginjal Yang ukurannya Di bawah 2 cm Seperti itu Itu gambar apa tuh Dok Ini Oh ini Masih berjalan Nanti untuk Pemecahan batu itu sendiri Kita bisa Melihat secara live Di Karena di alat Swell itu sendiri Biasanya ada Alat USG Keluarnya melalui urin Kalau ini Iya Dia akan keluar sendiri Jadi alat ini Fungsinya hanya memecahkan Sakit Apa nyeri Atau tergantung dari Pasiennya juga ya Tergantung dari Serpihan batunya Atau pasien itu sendiri Kalau makin besar batunya Biasanya serpihannya makin besar Tapi yang keluar Berupa Ini kan ya dok Cair ya dok ya Apa Warnanya juga Atau Ada yang berdarah gitu gak sih Iya Biasanya setelah tindakan ini sih Sekitar 1-2 hari Urinnya akan merah Jadi itu Hal yang Wajar sih ya Karena namanya Abisnya ada tindakan Di daerah saluran kemi Cuma nanti Serpihan-serpihan batu itu sendiri Akan keluar Tergantung dari Pecahannya Bisa keluar hanya berupa Pasir Kadang juga tidak terlihat Atau bisa juga berupa Bongkaan-bongkaan Bongkaan-bongkaan Tergantung dari Ukuran batunya dipecahkan Oke Baiklah dokter Kita istirahat dulu ya dok ya Dan lanjutkan kembali Nanti di segmen terakhir ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Selamat menikmati Kami akan kembali Jangan lupa